Sekretaris Dizdikpora Kabupaten Temanggung Rabu Pagi memastikan jika tahun ajaran baru untuk semua jenjang pendidikan tetap dimulai pada 13 Juli mendatang. Hal tersebut mengacu kepada putusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun mengingat Kabupaten Temanggung masih menjadi zona kuning COVID-19 atau wilayah dengan resiko penularan rendah, kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka belum akan dilakukan. Seluruh sekolah dari jenjang pendidikan, TK hingga SMP masih akan menerapkan pembelajaran di rumah. Menyinggung kapan KBM tatap muka di kelas akan kembali dilakukan, Ujiono menjelaskan bahwa hal tersebut perlu menunggu sampai Kabupaten Temanggung menjadi zona hijau. Kalaupun pelaksanaan KBM di kelas sudah diperbolehkan, penerapannya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari jenjang SMP kemudian SD baru TK atau PAUT, khusus untuk sekolah mendengah atas kewenangannya ada di provinsi. Saat sekolah kembali melakukan KBM di kelas, protokol kesehatan masih perlu diterapkan bagi siswa, guru maupun pegawai. Dalam 13 Juli itu sebenarnya sudah dimulai di tahunan jahat baru. Namun belum bisa, tata muka, karena masih menunggu keputusan dari kukus COVID-19. Yang ini kapan tengah menuju, kalau sudah hijau baru kita akan mulai. Itu pun mulainya nanti dalam transisi ini SMP dulu, SMP dua bulan, baru nanti SD setelah itu dua bulan lagi, baru TK dua bulan lagi. Jadi bertahap.